Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina aman usta'inu bil sabri wassalah Inna Allah ma'assabirin Inna Allah ma'assabirin Wahai orang-orang yang beriman Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar Kita sering mendengar ayat ini Disampaikan oleh para ulama Para da'i Para ustad Tentang bahwa Salah satu diantara cara menjemput Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Dengan melakukan ibadah sholat Pertanyaannya adalah Sholat yang seperti apakah Yang bisa menjemput pertolongan Allah Dalam kehidupan kita Pada saat kita sedang mengalami ujian yang berat Banyak orang yang bilang Saya sholat Tapi kok hidup saya gini-gini aja Banyak orang yang bilang Saya udah sholat Tetapi kok doa saya belum diijabah Saya udah sholat Tapi kok masalah saya masih Belum selesai Saya udah sholat Tetapi kok musibah saya Terus beruntun Tidak pernah berhenti Saya udah sholat Tapi kok musibah terus terjadi dalam hidup saya Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Kita perlu belajar Sholat yang seperti apa Yang bisa Menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Secara ajaib Mari kita renungkan sebuah kisah Yang pernah disampaikan oleh Sahabat Anas bin Malik Radhiallahu'an Bahwa dahulu Di masa Nabi Ada seorang laki-laki di kota Madinah Yang melakukan perjalanan Antara Syam ke Madinah Untuk berdagang Di tengah perjalanan Laki-laki ini Dirampok Oleh para perampok Dia diberhentikan Oleh seorang laki-laki Kemudian Hartanya diambil Lalu setelahnya Laki-laki itu Mengunduskan pedang kepada Orang ini Perdagang ini mengatakan Wahai Fulan Jika engkau menginginkan hartaku Ambillah Tapi biarkan aku melanjutkan perjalanan Perampok itu mengatakan Ada pun harta itu Sudah menjadi milikku Sekarang Aku menginginkanmu Aku ingin membunuhmu Merasa tidak punya pilihan Akhirnya Perdagang ini mengatakan Wahai Fulan Jika engkau ingin Menyakitiku Membunuhku Maka lakukanlah Tetapi sebelumnya Belilah aku kesempatan Untuk melaksanakan Solat dua rakat Lalu perampok ini mengatakan Ya sudah Kalau begitu Solatlah Aku akan berikan engkau Waktu sebentar Maka Perdagang ini pun Mendirikan solat Dengan solat yang Sangat khusyuk Di dalam solat Laki-laki ini Setelah membaca Al-Fatihah Dia membaca Sebuah ayat Di dalam Surat An-Namal Ayat 62 Apa ayatnya? Dia membaca kalimat Al-Fatihah 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 Bukankah Dia lah Allah Yang memperkenankan Doa orang yang dalam Kesulitan apabila Dia berdoa kepadanya Dan menghilangkan Kesusahan Dan menjadikan Kalian Sebagai Khalifah Di muka bumi Apakah Disamping Allah Ada Tuhan lain Yang patut disembah Atau dimintai Pertolongan? Sedikit sekali Dari nikmat Allah Yang kalian ingat Surat Allah Teman-teman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah ayat Yang dibaca oleh Pedagang tadi Ketika dia Solat dua rakat Dia membaca Kalimat ini Dengan penuh Penghayatan Dia mentadaburi Ayat ini Bukankah Dia lah Allah Yang memperkenankan Doa orang-orang Yang dalam kesulitan Dan menghilangkan Kesusahan Dia menghayati Ayat ini Dia mentadaburi Ayat ini Sehingga muncullah Rasa yakin Di hatinya Bahwa harapannya Saat ini Satu-satunya Adalah Allah Yang Dia dalam kondisi Muttor Dalam kondisi Kesulitan Dalam kondisi Terancam Muttor itu Bisa bermakna Terancam Kesulitan Kesusahan Dan berbagai macam Makna dari Ketidakberdayaan Siapa yang Yujibul Muttor Siapa yang Akan memperkenankan Doa orang yang Tidakberdaya Selain Allah Dan menghilangkan Kesusahannya Selain Allah Maka mulai Muncullah Rasa yakin Di dalam hati Laki-laki ini Setelah membaca Ayat tersebut Setelah selesai Dia lakukan Solat Kemudian Dia mengangkat Kedua tangannya Dia berdoa Kepada Allah Dengan menyebut Nama-nama Allah Yang Mulia Ya Rabbi Wahai Tuhan Yang Maha Pengasih Wahai Tuhan Yang Maha Penyayang Wahai Tuhan Yang Memiliki Arush Yang Mulia Wahai Tuhan Yang Menampakkan Makhluk Wahai Tuhan Yang Maha Mengembalikan Wahai Tuhan Yang Maha Melaksanakan Apa Yang Dia Kehendaki Aku Mohon Dengan Cahayamu Yang Memenuhi Sudut-sudut Arushmu Hamba Mohon Kepadamu Dengan Kekuasaan Yang Menguasai Makhlukmu Dan Dengan Rahmatmu Yang Meliputi Segala Sesuatu Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Selain Engkau Ya Allah Wahai Tuhan Yang Maha Penolong Tolonglah Aku Laki-laki ini Berdoa Meminta Kepada Allah Dengan Menyebut Kebesaran Allah Di Arush Menyebut Cahaya-Cahaya Yang Dimiliki Oleh Allah Yang Meliputi Arushnya Yang Mulia Tiba-Tiba Setelah Selesai Berdoa Muncullah Seorang Laki-Laki Dengan Pakaian Hijau Bercahaya Dia Mengendarai Seekor Kuda Berwarna Abu Dia Mengeluarkan Pedang Lalu Perampok Tadi Mencoba Untuk Menyerang Laki-Laki Berkuda Itu Tetapi Laki-Laki Berkuda Itu Menendang Dengan Kudanya Sehingga Perampok Ini Terhempas Terjatuh Kemudian Laki-Laki Tersebut Membunuh Perampok Itu Seketika Kemudian Pedagang Itu Bertanya Siapakah Tuhan Lalu Pendunggang Kuda Itu Menjawab Ketahuilah Saya Adalah Malaikat Yang Turun Dari Langit Ketiga Ketika Kamu Berdoa Kepada Allah Kali Yang Pertama Kami Para Malaikat Mendengar 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 Suara Gemerincing Dari Pintu Pintu Langit Sehingga Para Malaikat Bertanya Tanya Apa Yang Sedang Terjadi Tiba-tiba Muncullah Doamu Yang Kedua Hingga Pintu Pintu Langit Terbuka Dan Nampaklah Cahaya Yang Sangat Benderang Dan Di Doamu Yang Ketiga Datanglah Malaikat Jibril Kepada Kami Seraya Berseru Siapakah Di Antara Kalian Wahai Para Malaikat Yang Mau Menolong Hamba Allah Itu Lalu Aku Memohon Kepada Allah Agar Ia Mengizinkanku Melaksanakan Tugas Ini Wahai Hamba Allah Ketahuilah Barang Siapa Yang Berdoa Dengan Doa Yang Engkau Baca Tadi Ketika Dalam Kesedihan Penderitaan Dan Dalam Keadaan Sedang Susah Maka Allah Akan Melepaskannya Dari Kesedihan Dan Akan Menolongnya Teman-teman Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Salah Satu Kisah Tentang Keajaiban Sholat Seorang Pedagang Yang Dengan Sholat Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendatangkan Pertolongan Yang Luar Biasa Dalam Masalahnya Pertanyaannya Adalah Apa Rahasia Sholat Pedagang Itu Sehingga Allah Mendatangkan Malaikat Khususus Yang Menunggang Kuda Berwarna Abu Lalu Malaikat Ini Membunuh Perampok Yang Ingin Mencelakai Pedagang Itu Salah Satu Rahasia Dari Sholat Pedagang Itu Kata Para Ulama Adalah Dia Melakukan Ibadah Sholat Dengan Ihsan Seperti Yang Dikatakan Nabi Tentang Bab Ihsan Ketika Engkau Beribadah Kepada Allah Seolah Engkau Melihat Allah Jika Engkau Tidak Bisa Melihat Allah Maka Yakin Allah Melihat Disini Nabi Mengajarkan Kepada Kita Tentang Sholat Yang Terkoneksi Langsung Dengan Allah Terkoneksi Dalam Yakin Dan Iman Sampai Seolah Kita Melihat Allah Artinya Ketika Kita Bisa Sholat Seolah Kita Melihat Allah Lalu Dengan Kondisi Seperti Itu Kita Meminta Pertolongan Allah Dengan Penuh Keyakinan Itulah Sholat Yang Datangkan Pertolongan Allah Atau Kalau Kita Tidak Bisa Membayangkan Bahwa Kita Melihat Allah Karena Itu Memang Sulit Maka Yakinlah Allah Melihat Kita Dan Itu Pasti Artinya Bahwa Allah Itu Pasti Mendengar Kita Melihat Kita Dan Sedang Menunggu Apa Yang Kita Butuhkan Maka Orang Yang Bisa Melakukan Sholat Dalam Keadaan Benar-benar Seperti Sedang Bertemu Dengan Allah Lalu Dia Meminta Pertolongan Allah Seperti Pedagang Tadi Maka Sholat Itulah Yang Disebut Dalam Al-Quran Sholat Yang Bisa Mendatangkan Pertolongan Allah Semakin Sering Kita Melakukan Sholat Dengan Ihsan Benar-benar Seperti Bertemu Dengan Allah Kalau Kita Nggak Bisa Ngeraksain Bagaimana Cara Menghayati Kita Melihat Allah Yakinlah Allah Melihat Kita Dan Kalau Kita Bisa Mendawamkan Ini Dalam Sholat Lima Waktu Dan Dalam Sholat Sunnah Kita Yang Lain Terutama Sholat Tahajud Maka Insya Allah Sholat Kita Sudah Menjadi Jalan Keajaiban Dalam Kehidupan Kita